Polisi menangkap pengunggah video pembakaran kitab suci Al-Quran yang viral di media sosial. Terserangkan mengaku membuat akun palsu menggunakan identitas perempuan karena sakit hati dengan mantan teman dekatnya. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang pria yang mengunggah pembakaran kitab suci Al-Quran dan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Pelaku berinisial M ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Barat Senin malam. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif perbuatan tersangka berlatar belakang asmara dan sakit hati. M menggunakan nama Farhana sebagai nama akun media sosial karena sakit hati terhadap perempuan mantan teman dekatnya itu. Namun tersangka membantah membakar Al-Quran karena video yang diunggah diperoleh dari internet. Dia hanya mengupload ulang video dari konten yang lain, dari konten internet yang lain. Dia mengupload, dia tidak membakar beneran, tapi kemudian dia mengupload konten yang lain, tapi kemudian menambahkan ujaran kebencian, dan kemudian ditambahkan background seorang wanita, dan kemudian ditawarkan secara komersial di media sosial. Maka saya menghimbau kepada pemilik atau masyarakat pemilik media sosial yang lain, jangan share ulang konten tersebut, karena konten tersebut tidak benar isinya, bahkan bisa menjadi masalah bagi orang yang namanya digunakan. Sebelumnya, warga digegerkan dengan video berisi pembakaran Al-Quran disertai ujaran kebencian viral di media sosial setelah diunggah oleh akun media sosial bernama Farhana Santoso 2425. Tersangka mengaku akun media sosialnya sudah tidak aktif sejak Oktober tahun lalu. Tersangka kini dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ainews, melaporkan.